Oke guys, ya kembali lagi sama gue di data gak bisa bohong ya Karena data gak bisa bohong Oke, ya hari ini gue mau bahas saham CPIN ya Carun, gue gak tau bacanya karun apa carun Pok Pok hand Indonesia, gue gak tau nih gimana cara bacanya Perusahaan ini kayaknya bergerak di bidang pakan ternak deh Detailnya gimana gue gak ngerti ya, pokoknya ini pakan ternak aja Ya kayak gitu Sekarang ada di harga Rp. 56.25 ya Dari grafiknya gimana sih Apa ini Dari grafiknya Ya lumayan, kadang-kadang naik, turun lagi, naik, turun, naik Kalau lagi cenderung turun Oke yuk, kita bahas yuk bareng-bareng saham ini Semoga bermanfaat ya buat lo yang pegang saham ini Tapi tetap lo harus baca sendiri sebenarnya ya Oke, ekuitas 19,3 triliun 21,05 triliun Naik 8,68 persen Lumayan Ya 2020 23 triliun 10,8 ya Wow, ini corona loh guys ya Berarti stabil di corona nih perusahaan 2021 24 triliun Naik 3,52 persen Nah Catat guys Ini gue cuma dapet data sampai September Ya Di perusahaan ini Tidak Belum sampai detik ini Belum mengeluarkan laporan keuangan Kuartal 4 30 Desember 2021 Nah Seperti yang lu Gue udah jelasin ya Di video Indofood kemarin ya Gue menemukan suatu fakta Ya Gue bisa mungkin fakta ya Atau Kalau belum bisa disebut fakta mungkin Macam beberapa dugaan atau bukti lah Perusahaan yang terlambat Atau belum memberikan laporan keuangan Cenderung agak sampe jeblok Ya Agak sampe jeblok Jadi hati-hati Ini alarm nih Alarm nih ya Dia belum kasih laporan keuangan Karena apa? Karena Gue sendiri Menilai Menilai pendapat Bahwa perusahaan yang profesional itu Dia harus tepat waktu Kasih laporan keuangan Kalau dia Mencela-mencela Kasih laporan keuangan Ya berarti ada Kelok-kelok jalannya gitu loh Ya ada yang gak benarnya Kita gak tau kan Ya jadi Ini perusahaan Gue kasih tau Kasih catatan buat lu bahwa Dia belum kasih keuangan Laporan keuangan 31 Desember Jadi terpaksa gue pakai yang September Makanya gue kasih S disini ya Kasih S Warning gak? Ya itu warning Buat lu yang pegang sampe ini warning Peringatan Ya Dari sisi ekuitas sendiri ya Dia rata-rata naik Tidak ada minus Ya rata-rata naik 7,67% Ini acceptable Ya Lumayan Atau It's quite okay Ya lumayan Ya Ekuitas tapi Point minus udah gue kasih tau Dia belum kasih laporan keuangan Nah itu biasa berpotensi Amin harga saham jeblok gitu ya Itu berpotensi itu ya Kayak Indofood Kalau lu lihat di video sebelumnya Yang ini ya Jumlah pemegang sampe 16,398 miliar Ini book value 1100 1200 1400 1473 Ya Dan karena kenaikan rata-rata 7,67% Maka gue asumsikan Gue proyeksikan Book value dia di 2022 segini 1585 Ya Oke Harga rata-rata saham Waktu itu 4270 2019 6123 Naik 43% 2020 5938 Turun 3% 2021 6460 Naik 8,79% Cenderung naik Harganya PBV PBV-nya gede ya 4 ya 3,61 4,77 Berarti kita bisa lihat nih 2019 populer banget nih ya Sampai orang publik berani loh Harganya 4,77 nih 2020 Turun dikit Populerannya 4,1 2021 4,3 Mulai naik Jadi 2001 nih Mulai naik ya Mulai naik PBV Nah harga wajar saham Gue pakai angka ini ya 4,24 Ya rata-rata Ya Jadi kira-kira gue dapat Harusnya 2022 Dia di sekitar gini Harusnya Tapi Karena dia Belum sampai detik ini Kasih laporan keuangan Kemungkinan Bisa turun nih guys Ya Turun Coba kita lihat dia sekarang berapa Ya 5,625 kan Turun kan 5,625 5,625 itu Berarti book value-nya Eh PBV-nya 5,625 Dibagi 1,585 Berapa tadi tuh Book value-nya Berarti saat ini dihargai Turun guys Turun guys 3,54 Sekarang PBV-nya 3,54 Langsung turun Satu loh Nah ini guys Yang gue bilang Nah ya Jadi yang tadenya Dari 4 publik Dan yang mengagari 4,3 Sekarang jadi tinggal 3,5 Kenapa PBV ini dipengaruhi oleh Isu Isu yang berkembang Ya Dipengaruhi oleh Isu yang berkembang Jadi Lu hati-hati Sama perusahaan yang Ini PBV-nya kan Sudah tinggi ya Memang ini Tenderung stabil Sebenarnya kerjanya bagus ya Sampai 2021 Tapi ingat guys Perubahan itu terjadi Begitu cepat Ya Kalau lu tidak memantau Pergerakan Isu-isu yang terjadi Termasuk ini Di 2021 Dia tidak bagikan Laporan keuangannya Desember Disitu sudah Langsung memicu Isu Isu-isu Sentimen negatif Sentimen negatif itu Nanti akan mempengaruhi PBV Mengurangi PBV Sehingga menyebabkan Harga sahamnya turun Yang harusnya Berdasarkan data 2021 Jadi harga segini Jadi turun Karena dia tidak bagikan Hanya di tanggal 31 Desember itu Ya guys Jadi Perubahan terjadi Begitu cepat Jadi makanya Pentingnya membaca Laporan keuangan Dan pentingnya Siap-siaga Siap-siaga Untuk mengamankan Uang Lagi turun Gimana Ini cuma bisa puli Kalau nanti Di kuartal 1 Dia bagikan 2022 Mulai lagi On the track Nah ini baru Dia bisa puliin lagi Ke PBV 4 Dan biasanya sulit Sulit Jadi Ini Sudah agak Warning keras Kemungkinan Bakal makin turun Jadi sekarang PBV diangka 3,5 Lebih rendah Dari 2018 Di hargainya Lebih rendah Karena itu tadi Ada saat Tidak bagikan Laporan keuangan Guys Ya Laba Kita mau lihat labanya 4,5T 3,6T Turun 20% 2020 3,8T Naik 5% 2021 2,676 triliun Turun 30% Jadi 2021 Juga labanya turun Itu mungkin juga Faktor penggerus PBV nya dia Di 2022 Roe nya 23% Gede banget 17% 16% Gede Ini 11% Lagi turun Roe 2021 Ya itu juga Faktor yang Bakal menggerus PBV ya Roe yang makin turun EPS nya Lo bakal dapat Angka segini lah 2,3,4 1,6,3 DPS Dividend ya Ini catatan History Dividend nya 18 81 112 2021 Belum ada info Dia bagi Dividend apa enggak Mungkin belum RUPS ya Gue kurang paham Gue sendiri yang taham Yang pegang-pegang ini Yieldnya itu 2,76% 1,32 1,8 Nah ini catatan khusus ya Menurut gue Yield segini kecil Ya Gue pakai Angka standar Kalau gue sendiri Standar gue minimal 3,5 Atau 3,7 lah Ke atas Itu yang gue cari Dividend yieldnya Ya DPR nya 42% 38% 47% ya Kalau DPR nya sih Bagus ya Dia bagi setengah Hampir 40% Tapi Dividend yieldnya Kecil Kenapa Dividend yieldnya Kecil Karena PBV nya terlalu besar 4 Ya Gue sendiri Lo mau haul ya Gue biasa cari perusahaan Paling maksimal memang 4 sih Tapi gue kalau bisa Hindarin 4 gitu Ya Kecuali memang bagus banget Itu perusahaan dan stabil Cenderung perusahaan 4 itu Susah jaga kestabilan gitu Ya Tunggu Cenderung Membeli 4 itu Susah jaga kestabilan Dan Ya Nanti kalau sekali Dia ada isu yang parah Ya agak susah nanti Turunnya Eh sorry Cepat turunnya gitu loh Makanya Hati-hati Kalau dia Udah mulai 4 PBV nya ya Oke Terus Ya ROI kayak gitu guys Oke guys Jadi sampai sini aja guys Sorry gue udah agak buru-buru nih Jadi gue harus close ini Intinya perusahaan ini sebenarnya Enggak buruk secara Fundamental ya Tapi karena ada isu Enggak bagian laporan keuangan Sehingga ini harusnya jadi Warning buat loh ya Kemungkinan harganya bakal turun Sampai dia bagian laporan keuangan lagi Jadi itu aja guys Sampai sini Untuk sini Kita ketemu lagi video gue berikutnya Karena data gak bisa bawa Sampai jumpa Terima kasih.